Ada sejumlah penyebab jualan tidak laku Jika ditanya, para pebisnis selalu berusaha menyalahkan penyebab eksternal Misalnya, perekonomian sedang tidak bagus, tidak sedang musim belanja, dan sebagainya Meski faktor eksternal memang berperan penting, tetapi bisnis Anda pun harus melakukan evaluasi ke internal Berikut ini sejumlah penyebab jualan tidak laku yang mungkin saja sedang terjadi pada bisnis Anda Yang pertama, calon pembeli tidak tahu produk Anda Peluncuran produk yang sukses memerlukan perencanaan dan implementasi pasar yang cermat selama berbulan-bulan Hal ini untuk memastikan audiens target tahu tentang merk Anda Bagaimana produk Anda memecahkan masalah mereka dan memiliki keunggulan dibanding merk kompetitor Menurut bisnis 2 community, Anda bisa mengidentifikasi semua hal ini melalui sejumlah metrik Seperti click to rate atau CTR, engagement di media sosial, jumlah pengikut, dan sebagainya Jika kinerja bisnis Anda buruk di seluruh metrik ini Dan return of investment pada campaign pemasaran Anda rendah Berarti ada yang salah dengan strategi pemasaran Anda Ini artinya audiens target yang merupakan calon pembeli Anda tidak tahu tentang produk Anda Anda harus memperbaiki lagi strategi pemasarannya Yang berikutnya, cara branding yang salah Penyebab jualan tidak laku yaitu cara branding yang salah Calon pembeli akan melihat produknya terlebih dahulu sebelum membuka dompet untuk membelinya Penting bagi Anda untuk membuat branding yang menawan dan menarik bagi audiens Serta membantu Anda menonjol dari pesaing Jika branding Anda salah, Anda akan mengirim pesan yang tidak sesuai kepada audiens target Branding yang buruk dapat segera diperbaiki pada tahap awal bisnis Yakni, bekerja sama dengan perusahaan yang tepat Untuk merek yang lebih mapan, rebranding bisa lebih sulit Tetapi bukannya tidak mungkin Yang berikutnya, calon pembeli belum mempercayai Anda Tingkat kepercayaan juga menjadi salah satu penyebab jualan Anda tidak laku Orang secara alami akan skeptis ketika membelanjakan uang untuk produk baru Anda harus berupaya membangun kepercayaan dengan audiens target Anda Namun, membangun kepercayaan terhadap merek tidak akan terjadi dalam semalam Oleh karena itu, campaign pencitraan merek harus fokus pada komunikasi yang otentik Dan berprinsip untuk menimbulkan kepercayaan Komunikasi dan membuat komunitas yang terbuka dan dua arah juga mendukung hubungan saling percaya dengan pelanggan Buatlah komunitas di sejumlah saluran pemasaran seperti media sosial dan platform lainnya Pastikan juga di platform tersebut digunakan oleh audiens target Anda Fokuslah untuk memberikan tanggapan cepat dan pelayanan yang baik Jadi, pelanggan baru maupun pelanggan lama akan meninggalkan ulasan dan testimoni positif Yang berikutnya, menargetkan pasar yang salah Menargetkan pasar yang salah juga menjadi penyebab jualan tidak laku Jika Anda menargetkan pasar yang salah, semua kerja keras yang Anda lakukan untuk produk menjadi sia-sia belaka Ini menandakan Anda tidak melakukan perencanaan bisnis dengan baik Sebelum memulai, Anda perlu tahu kapan harus menjual dan kepada siapa harus menjualnya Tanpa perencanaan tersebut, promosi penjualan akan menjadi jenerik, kurang informasi, dan tidak efektif Pemasaran yang baik yaitu yang bisa membuat audiens merasa terhubung dengan produk Anda Tidak semua orang bisa merasa terhubung dan membutuhkan suatu produk Oleh karena itu, Anda harus melakukan riset pasar dan menentukan demografi mana yang kira-kira membutuhkan produk Anda Mulai dari segi usia hingga gender Dari sana, kumpulkan beberapa orang yang sesuai demografi target Anda dan tanyakan pendapat mereka tentang penampilan e-commerce milik Anda Mulai dari desain situs, tata letak, bahasa penjualan, dan sebagainya Dari situ, Anda akan melihat pola selera audiens target Anda Tanggapi feedback dari mereka dengan serius, kemudian perbaiki produk dan strategi pemasaran Anda Yang terakhir, e-commerce atau toko online Anda susah diakses Penyebab jualan tidak laku terkadang karena masalah teknis seperti soal aksesibilitas Hal ini disebabkan oleh berbagai hal Mulai dari desain web yang buruk, situs tidak dapat dibuka pada banyak browser, hingga navigasi menu yang buruk Jika Anda menggunakan Google Analytics untuk e-commerce atau toko online Anda Anda dapat melihat persentase bounce rate yang cukup tinggi Kerja keras Anda membawa banyak audiens ke situs akan jadi sia-sia jika mereka tidak bisa bertahan lama di sana Jadi itulah 5 penyebab jualan Anda tidak laku Jika Anda sedang mencari ide bisnis lainnya Atau tips bisnis untuk mengembangkan bisnis yang sedang Anda jalankan Silahkan klik di gambar yang berikut ini